Kali ini saya akan membahas satu topik yang berhubungan dengan flu dan batuk yang dialami oleh mams yang sedang hamil. Nah, kalau kita berbicara tentang flu atau batuk, atau flu dan batuk pada saat hamil, itu pasti banyak banget yang mengalaminya. Pada saat mams batuk terlalu keras, sehingga terjadi peningkatan di dalam perut, itu bisa menyebabkan... Nah, gejalanya sendiri itu sangat beragam ya. Mulai dari nyari menelan, sakit tenggorokan, hidung meler, hidung tersumbat, bersin-bersin, sampai... Jadi ada beberapa kontraindikasi ya. Jadi pada saat mams hamil, terutama trimester 1, itu tidak boleh sembarangan konsumsi obat. Pada saat hamil, terus mams batuk, apakah bayi akan mengalami guncangan? Sebetulnya, bayi itu adalah bukan mengalami guncangan. Tetapi pada saat mams batuk, itu ada tekanan kerahim. Sehingga... Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini, saya akan membahas satu topik yang berhubungan dengan flu dan batuk yang dialami oleh mams yang sedang hamil. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya yang di bawah sini, yang tulisan yang warna merah. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap kali saya upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, kalau kita berbicara tentang flu atau batuk, atau flu dan batuk pada saat hamil, itu pasti banyak banget yang mengalaminya. Karena pada saat hamil, mams itu mengalami penurunan daya tahan tubuh secara relatif. Jadi, bukan berarti totonya langsung jadi lemah banget, nggak ya? Nah, ini penurunan daya tahan tubuh ini terjadi supaya mams dapat menerima janin yang sedang dikandung. Jadi, nggak mungkin tuh kalau mams misalnya daya tahan tubuhnya nggak nurun, nah itu bisa aja terjadi penolakan terhadap si janinnya. Sehingga, daya tahan tubuh yang menurun itu dapat menyebabkan mams lebih gampang terkena atau lebih rentan terkena flu dan batuk. Karena penyebabnya flu dan batuk salah satunya adalah virus. Virus itu banyak banget. Bisa ada virus influenza yang paling sering, bahkan yang sampai sekarang yang lagi happening, yang lagi booming adalah virus COVID-19. Nah, gejalanya sendiri itu sangat beragam ya. Mulai dari nyeri menelan, sakit tenggorokan, hidung meler, hidung tersumbat, bersin-bersin, sampai demam. Dan bisa juga terjadi batuk. Batuk itu ada yang batuk perdahak dan batuk yang kering. Nah, semua gejala yang disebutkan itu tidak spesifik misalnya disebabkan oleh COVID-19 ya. Jadi, bisa aja misalnya mams mengalami bersin-bersin atau hidung tersumbat, itu bisa aja disebabkan oleh virus influenza yang biasa. Bisa juga disebabkan oleh bakteri. Mams pada saat hamil di trimester awal atau trimester 2 awal ya. Nah, itu pada saat mams batuk terlalu keras sehingga terjadi peningkatan di dalam perut, itu bisa menyebabkan kehamilannya itu juga terganggu. Bisa menyebabkan sampai terjadi flek. Mengenai obat warung, itu boleh dikonsumsi mams, yaitu obat yang mengandung parasetamol. Jadi, ada beberapa kontraindikasi ya. Jadi, pada saat mams hamil, terutama trimester 1, itu tidak boleh sembarangan konsumsi obat. Meskipun itu obat warung atau obat yang dijual di pasaran bebas. Gunanya obat parasetamol itu sebetulnya hanya untuk menurunkan panas. Jadi, apabila mams mengalami demam, mams boleh minum tuh parasetamol. Tetapi, apabila mams sudah minum parasetamol terus masih demam, terus masih batuk, masih pilek, nah itu jangan diteruskan. Jadi, langsung berobat ke dokter. Karena siapa tahu, ternyata penyebabnya itu belum diatasi. Misalnya, mams ada infeksi virus atau bakteri. Nah, itu obatnya bukan parasetamol ya. Untuk cara penanganannya itu berbagai macam. Sampai, ujung-ujungnya mams harus minum obat dari dokter. Sebelum mams minum obat dari dokter, mams juga pertama harus berisirat yang cukup. Ya, karena dengan berisirat itu akan mengembalikan lagi nih daya tahan tubuhnya bisa recovery lagi. Yang kedua, makan juga harus yang berdisi dan teratur. Jadi, makan jangan itu-itu aja. Nah, kalau pengen tahu makanan apa saja yang disarankan pada saat hamil, mams tinggal klik linknya di sini ya. Karena di video itu sudah dibahas tuh entah makanan-makanan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh pada saat mams hamil. Hal yang selanjutnya, mams juga dapat minum-minuman yang hangat. Karena dengan minum hangat, apalagi dicampur dengan lemon, nah itu juga dapat menegakkan tenggorokan. Boleh juga mams makan permen, misalnya permen min atau yang dapat menegakkan tenggorokan, itu juga dapat membantu ya. Selain itu, mams juga dapat menghirup uap air. Nah, uap air ini dipercaya supaya hidung atau saluran nafas menjadi lembab. Dan juga hindari nih ruangan-ruangan yang misalnya ber-AC. Karena dengan ruangan ber-AC itu dapat menurunkan kelembapan udara. Nah, mams juga boleh, misalnya yang suka pakai minyak, minyak telon, minyak essential oil, itu juga boleh ya. Boleh juga diolesin di area dada atau misalnya dihirup, itu juga boleh. Pada saat mams sudah melakukan hal tersebut, tetapi masih terdapat gejala flu dan batuk atau bertambah berat, nah itu saatnya mams untuk berobat ke dokter ya. Karena pada saat itu mams pasti membutuhkan obat-obatan yang dapat menyembuhkan. Pada saat hamil, terus mams batuk, apakah bayi akan mengalami guncangan? Sebetulnya, bayi itu adalah di dalam rahim lokasinya. Nah, di dalam rahim pun itu, bayi itu terlindungi oleh selaput ketuban dan air ketuban. Jadi, bukan mengalami guncangan. Tetapi pada saat mams batuk, itu ada tekanan ke rahim. Sehingga, pada saat masih trimester 1 atau trimester 2 awal, nah itu kan placenta letaknya masih belum bagus tuh. Penempelannya juga masih belum terlalu kuat dibandingkan pada saat hamil trimester ketiga. Nah, itu juga dapat menyebabkan gangguan penempelan placenta. Sehingga dapat menyebabkan flag pada saat hamil. Apabila sudah terjadi flag, itu merupakan tanda bahaya. Jadi, mams langsung harus segera periksakan dirinya ke dokter ya. Tips untuk mencegah flu dan batuk pada saat hamil, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat ya. Jadi, mams yang sedang hamil itu juga boleh berolahraga. Berolahraga, isirat yang teratur, makan yang bergisi. Dan khususnya di era pandemi ini, jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan terutama di era pandemi ini, buat mams yang belum pernah vaksin COVID, yuk, segera vaksin. Jadi, jangan sampai ada yang berpendapat. Kalau misalnya ke dokter, lalu langsung di-COVID-kan. Jadi, itu pemahaman yang salah ya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke teman-teman lainnya, supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!